Intro Wakil Ketua PKK Aceh di HRT Idawati memperingati Hari Lansia Nasional ke-24 tahun 2020 di Kabupaten Aceh Singkil, Jumat 29 Mei 2020 Dalam momentum itu, dia mengingatkan para lansia terkait bahaya COVID-19 dan meminta mereka untuk menjaga kualitas hidup sehingga bebas dari virus Dalam rangka Hari Lansia Nasional dia memberikan bantuan sosial bagi para lansia di Aceh Singkil Dia bersama petugas kesehatan Kabupaten Aceh Singkil kemudian juga memfasilitasi pemeriksaan gratis bagi para lansia Kepada mereka, dia berpesan untuk rutin memeriksakan diri jika mengalami keluhan baik di puskesmas maupun di posyandu lansia yang tersedia di gampung-gampung Selain itu, dia tak lupa berpesan agar para lansia tersebut mempraktikan gaya hidup bersih dan sehat Salah satu caranya adalah rutin mencuci tangan dengan sabun Hal tersebut, kata dia, perlu diterapkan untuk memulai aktivitas kehidupan dalam fase new normal di tengah pandemi COVID-19 Masa kenormalan baru bukanlah berarti pandemi berakhir Namun, masyarakat boleh kembali beraktifitas seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Hal itu penting demi mencegah penularan COVID-19 Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Dul Musrit berterima kasih atas kunjungan dia ke Aceh Singkil Dul Musrit bersyukur meski berdekatan dengan Sumatera Utara yang masuk sebagai zona merah penyebaran COVID-19 sampai saat ini tidak ditemukan kasus di Aceh Singkil Karena itu, ia berharap masyarakat tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Selanjutnya, dia bersama tim penggerak PKK Aceh Singkil melakukan bakti sosial di kecamatan Singkohor Di sana, dia juga menyeluruhkan bantuan pada para lansia Dalam kunjungan tersebut, dia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran yaitu melaporkan tetangga-tetangga yang pulang dari kawasan zona merah ke perangkat gampung